Inilah warga kecepatan kerinci kanan Kabupaten Siak. Mereka sangat antusias dengan dibukanya layanan pengurusan administrasi kependudukan, layanan pengurusan izin usaha UMKM, dan konsultasi pertanahan di BPN yang digelar di halaman kantor kampung Jatimulia. Warga mengaku dengan adanya pelayanan ini merasa terbantu, yang dulunya pengurus administrasi kependudukan seperti KTP, KIA dan KK, serta akta kelahiran harus ke kota Kabupaten Siak yang jaraknya cukup jauh. Namun dengan adanya program bujang kampung, pengurusan administrasi cukup beri kampung sendiri dan langsung selesai. Saya mengurus KTP Pemula, Alhamdulillah semuanya lancar, tidak mengantri, terlalu panjang, sangat terbantu saya, saya sangat senang yang biasanya saya mengurus di Siak, sekarang saya mengurus di desa saya sendiri. Saya lagi mengurus KIA anak saya, KIA ya? KIA, mengurus KIA. Prosesnya bagus, pelayanannya pun bagus, semua bagus. Saratnya ada fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akte kelahiran anak, sudah itu saja. Menurut saya sangat bagus, sangat membantu warga sendiri Pak. Pokoknya sangat bagus, ya sangat terbantu. Pokoknya sangat terbantu, bagus. Pelayanan bujang kampung, bujang kampung ini kami satukan dengan kegiatan kami di situ penyapau masyarakat, di situ penyapau masyarakat. Jadi ada berlambati bujang kampung, bupati kerja, kantor bujang kampung, satu paket. Jadi semua pelayanan, disitu penyapau masyarakat, kita diunggah. KTP, KTP, KK, biometrik. Biometrik, kemudian untuk yang masyarakat tidak punya, ini kita tengok di situ matanya, di sini, jari, atau apa-apa. Jadi dari situ kita lihat. Kemudian vaksin, yang selalu bilang, ini tidak aktif, ini tidak aktif. Kita akan datang ke tempat pelayanan. Sementara itu, dari data giat di situ capil menyapa masyarakat, bersama bupati siak pada program bujang kampung di Kecamatan Kerijikanan, sebanyak 54 orang melakukan perekaman elektronik KTP dan cetak KTP baru. Sementara untuk pendaftaran KK sebanyak 48 KK, pembuatan akta kelahiran 20 akta, akta kematian 7, dan pembuatan kartu identitas anak atau KIA sebanyak 333 kartu. Tim Liputan mengabarkan.